Intro Senang sekali untuk bisa bersama-sama Kita beribadah seperti ini Karena ketika kita beribadah secara korporat Seperti ini Kita mengalami akan hadirat Tuhan Lawatan Tuhan Begitu manis, begitu indah di dalam kehidupan kita Itu memastikan untuk kita ini Mengalami senantiasa pertumbuhan Di dalam Tuhan Nah tentunya Ketika kita berbicara tentang Contoh ideal akan pertumbuhan Bagi kehidupan anak-anak Tuhan Bagi setiap orang percaya Maka kita bisa melihat dan kita bisa Belajar daripada kehidupan Akan Tuhan Yesus sendiri Soalnya ketika Yesus menjadi Ma'anak manusia, dia datang ke dunia Dia tanggalkan terlebih dahulu Keilahianya, kemuliaannya Yesus mengikuti akan seluruh proses Yang manusia harus jalani Dia hidup dengan cara sama Seperti hari ini kita hidup Ada proses di dalamnya Soalnya tapi perbedaan yang paling mendasar Adalah Yesus Tidak pernah berdosa Nah hal yang memotong proses Dalam pertumbuhan tentunya Itu tidak baik Tidak ada seorang pun Bisa memiliki kematangan Dalam hidup ini kedewasaan Hidup tanpa kita ini Melewati yang namanya Proses hidup Itu sebabnya Proses itu tidak Bisa untuk kita ini Tinggalkan Kita jauhi Tapi proses itu harus Dialami oleh setiap kita Karena untuk kita ini matang Maka proses itu penting Ya proses secara instan Itu tidak akan pernah bisa Membuat kita ini matang Membuat kita ini dewasa Nah sodara prosesnya Entah melalui lingkungan Orang-orang di sekitar kita Maupun keadaan Tekanan Tantangan Kemenangan Keberhasilan Sodara Semuanya merupakan proses Yang akan mendewasakan setiap kita Amen Ya coba kita yang sepakat Kita lihat satu bagian firman Tuhan Lukas pasal yang kedua Lukas pasal yang kedua Kita lihat satu ayat Ayat yang keempat puluh Terlebih dahulu Firman Tuhan berkata Seperti ini Anak itu Atau Yesus Bertambah besar Dan menjadi kuat Soalnya Alkitab kita menjelaskan Yesus itu mengalami Sebuah pertumbuhan Yang alami dan sehat Dimana Yesus mengalami Pertumbuhan secara fisik Alkitab kita berkata Anak itu Bertambah besar Dan menjadi kuat Tetapi sodara Yesus bukan hanya Mengalami secara pertumbuhan Secara fisik Tapi dikatakan Penuh Hikmat Dan kasih karunia Allah Ada padanya Dikatakan Selain Yesus itu Mengalami pertumbuhan Secara fisik Alkitab juga berkata Penuh Hikmat Sodara Sodara Hikmat ini Di dalam bahasa aslinya Bahasa Yunani Itu ditulis dengan Kata Sofia Tulisannya S-O-P-H-I-A Bacanya Sofia Sodara Nah Sofia ini Berarti adalah Bijaksana Sofia ini Artinya adalah Pintar Sofia ini Artinya adalah Kecerdasan Ada unsur Pengetahuan Yang kita ini Biasa jumpai Di bangku sekolahan Nah Tetapi Hikmat ini Juga berarti Kemampuan rohani Untuk dapat Mengambil Pilihan yang tepat Serta melakukan Hal yang benar Seturuh dan kehendak Daripada Tuhan Itu ada pada Yesus Sofia itu ada pada Yesus Tapi bukan hanya Yesus Itu ada Sofia Tapi hal yang menarik Sekali dikatakan Penuh Nah Kata penuh ini Dalam bahasa Yunaninya Bahasa aslinya Ditulis dengan Kata Plero Plero ini Artinya bukan hanya Sekedar Penuh Penuh yang terjadi Hanya sekali Dipenuhi dan sudah Tapi penuh Atau plero ini Artinya adalah Penuh yang Terus menerus Dilakukan Dimana terjadi Secara Berkesinambungan Plero ini Artinya juga Tanpa Diinterupsi Sehingga terjadi Penuh 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 Berkesinambungan Tanpa diinterupsi Nah Saudara Bagaimana Yesus Itu bisa penuh Dengan hikmat Sofia Dimana dia Tidak menginterupsi Dikatakan Penuh Hikmat Penuh Dengan Sofia Ada satu pribadi Yang mengisi Hikmat Dalam hidup Yesus Terus Menerus Diisi Nah Pribadi ini siapa Saudara coba Kita lihat Yesaya pasal yang ke-11 Yesaya pasal yang ke-11 Kita lihat Mulai ayat yang pertama Sampai ayat yang ketiga Suatu tunas Akan keluar dari tunggul Isai Dan taruk yang akan tumbuh Dari pangkalnya Akan beru Berbuah Dikatakan Suatu tunas Akan keluar dari tunggul Isai Dan taruk yang akan tumbuh Dari pangkalnya Akan berbuah Ini berbicara Tentang nubuatan Tentang pribadi siapa Saudara Tentang siapa Yesus Ya Ini tentang nubuatan Tentang pribadi Yang bernama Yesus Suatu tunas Akan keluar dari tunggul Isai Sekarang perhatikan Ayat yang kedua Roh Tuhan Akan ada padanya Roh Tuhan Itu akan ada Pada Yesus Dan roh Tuhan Itu apa Dikatakan Roh hikmat Berarti roh Tuhan Roh kudus Itu adalah roh hikmat Dan pengertian Dia adalah roh pengertian Memberikan pengertian Menyingkapkan pengertian Kepada setiap kita Dia juga adalah Roh nasihat Dan keperkasaan Roh pengenalan Dan takut akan Tuhan Akhir yang ketiga Berkata seperti ini Ya Kesenangannya Ialah takut Akan Tuhan Saudara Roh kudus ini adalah Roh hikmat Pribadi Inilah Yang terus menerus Mengisi Akan hidup Yesus Roh kudus ini Pribadi yang terus Menerus mengisi Akan Yesus Dan tidak Tanpa Diinterusi Dan Alkitab Berkata Ya Kesenangannya Ialah takut akan Tuhan Jelas sekali Tanda seseorang Penuh dengan roh kudus Itu adalah Dia Kesenangannya Adalah takut Akan Tuhan Seseorang Kan penuh Dengan hikmat Kalau kesenangannya Ialah takut akan Tuhan Jangan pernah Anda percaya Seorang yang hidupnya Memberuntak Tidak pernah Takut akan Tuhan Dan dia berkata Sesuatu yang rohani Itu omong kosong Ya Nah Amsal 9 Ayat yang ke-10 Meneguhkan Dikatakan seperti ini Permulaan hikmat Adalah takut akan Tuhan Dan mengenal yang Maha kudus Adalah pengertian Soal ketika ada Takut akan Tuhan Maka itu yang akan Membuat seseorang Membuat kita Orang percaya Kita ini tidak akan Pernah Menginterruksi Akan roh kudus Untuk terus Menus pribadi ini Mengisi Memenuhi hidup kita Dengan hikmat Itu yang akan membuat Kita ini menjadi Pribadi yang lain Ini Contoh yang ideal Dari kehidupan Yesus Dan kehidupan Yesus Itu bukan hanya Menjadi contoh ideal Tapi kehidupan Yesus Itu sebuah kehidupan Yang Tuhan rindu Itu ada di dalam Kehidupan setiap anak Tuhan Itu didapati Ada di dalam kehidupan kita Katakan amin Coba lihat Efesus 5 Eteng ke-18 Firman Tuhan berkata Seperti ini Janganlah kamu mabuk Oleh anggur Karena anggur Menimbulkan hawa namsul Tetapi Hendaklah kamu Penuh dengan Roh Kata penuh disini Itu ditulis Bahasa aslinya Dan kata plero Sama seperti di dalam lukas tadi Tetapi hendaklah Kamu plero Dengan roh Terus menerus Diisi Bukan hanya sekali Anda dibaptis Dipenuhi roh kudus Dan selanjutnya Berkurang Semakin berkurang Semakin berkurang Tidak seperti itu Tapi dipenuhi Dan terus menerus Anda dipenuhi Dan itu terjadi Ketika Anda Tidak menginterupsi Saudara Ini yang harus Ada di dalam kehidupan kita Ketika kita Mengalami Menerima Akan Apa yang roh kudus Sediakan Dan mau kerjakan Di dalam kehidupan kita Maka Engkau akan menjadi Pribadi yang lain Tapi ini Tidak akan pernah Terjadi dalam hidup kita Tanpa Anda dan saya Bergaul intim Dengan rohnya Kenali Lebih lagi Akan roh kudus Dan kuncinya Mengasih Rasa haus Mengingini dia Lebih daripada Yang lain Berapa sering Anda menginterupsi Roh kudus Hari ini Anda berjalan Dengan roh kudus Anda berteriak Aku perlu Hikmatmu Tuhan Besok Anda Marah-marah Anda maki-maki orang Anda izinkan Hatimu Luka Kecewa Dipenuhi Dengan akar Kepahitan Dan Anda sadar Waktu itu Menghancurkan hidupmu Hari berikutnya Anda berkata Aku mau bertobat Aku mau berjalan Kembali Dengan mu Roh kudus Tapi hari selanjutnya Anda berkata Roh kudus Aku absen dulu Hari ini Aku tak berbuat Dosa dulu Tidak seperti itu Yesus itu Tidak pernah Mengintervensi Akan roh kudus Dia Pelero Dipenuhi Terus tanpa Diinterupsi Dan itu Yang Tuhan Mau kerjakan Di dalam kehidupan Kita Saudara Ini akan Membuat Anda Dan saya Menjadi Pribadian Berbeda Saya mengalami Dalam hidup saya Saya adalah Orang yang Tidak memiliki Pendidikan formal Yang bisa saya Banggakan Tapi ketika Saya Membangun Hubungan Setelah saya Lahir baru Hubungan pribadi Dengan roh kudus Saya melihat Ada hikmat Demi hikmat Yang saya tahu Ini saya tidak dapatkan Di bangku sekolah Tapi hikmat Demi hikmat Ini saya tahu Ini saya peroleh Sejak saya hidup Lahir baru Saya melihat Hal-hal yang begitu Luar biasa Bukan hanya Dalam kehidupan saya Tapi dalam kehidupan Akan begitu Banyak anak-anak Tuhan Yang hidupnya Dia tidak pernah Menginterupsi Roh kudus Hidupnya itu Bukan hanya Sekali Dipenuhi roh kudus Dipenuhi roh kudus Dan selanjutnya Dia berkurang 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 Saya lihat Karyanya Begitu nyata Nah Soalnya saya percaya Kalau Pewahyuan ini Kita terima Kita akan mengalami Apa yang dialami oleh Yesus Kita akan alami Di dalam kehidupan kita Sehingga perkara Perkara yang besar Yang ajab Yang dia mau percayakan Dalam kehidupan kita Akan ada di dalam kehidupan kita Amin Beri tepuk tangan yang terbaik Buat Tuhan kita Nah saudara Perhatikan Ya minggu kemarin Kita ini belajar Tentang orang Gerasa Orang yang dirasuk Dipenuhi dengan roh jahat Dia dikuasai roh jahat Nah ketika dia berjumpa Dengan Yesus Dia bukan dipulihkan Tapi dia dibebaskan Hidupnya dari Ikatan belenggu roh jahat Nah saudara Ketika hidupnya Dipimpin Dipenuhi oleh roh Tuhan Alkitab dengan indah Dengan manis Menjelaskan hidupnya Bukan hanya sekedar Hidupnya diubahkan Tapi kemuliaan Tuhan Itu nyata Serta Dinyatakan Begitu luar biasa Dalam kehidupan Akan orang ini Orang ini Alkitab mencatat Muncul sebagai seorang Revivalis Di daerah dekapolis Dia menggoncang Akan daerah dekapolis Ya dengan Kasih dan kuasa Daripada Tuhan Nah tetapi Sebaliknya Penting sekali Saya ingatkan Untuk kita pahami Saudara Jangan sampai Ada di antara kita ini Terus menerus Menginterusi Akan rohnya Yang tinggal dan berkarya Di dalam kehidupan kita Yaitu roh Tuhan Roh kudus Karena kehadiran Tuhan Di dalam hidup kita Tidak pernah bisa Anda Gantikan dengan apapun juga Itu tidak pernah bisa Digantikan dengan harta Itu tidak pernah bisa Digantikan dengan Tata Dengan jabatan Dan kekuatan Dengan hikmat Sebagai manusia Karena ketika Rohnya Roh Tuhan itu Mundur Dari kehidupan seseorang Maka Bukan kemuliaan Yang tinggal sisa Saudara Melainkan kotoran Dan kebusukan manusia Yang akan Ada Dan tinggal Sisa Sebab kita ini Tanpa roh Tuhan Kita ini nothing Saudara Tanpa roh Tuhan Kita ini debu Tanpa roh Tuhan Firman Tuhan katakan Kita ini dihempaskan Dan tidak ada Artinya apa? Tidak ada artinya Saya berikan contoh Dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Terminal Supaya kita ngerti Tanpa roh Tuhan Siapapun Anda Dan saya Kita ini nothing Nah saudara Yang pertama Miriam Setiap kita ini Kenal Miriam Anda bisa baca Nanti di rumah Miriam ini adalah Kakak daripada Musa sendiri Seorang Nabi Yang besar Yang pernah lahir Di atas muka bumi Dia dipakai Tuhan Miriam ini Dia pernah mengalami Kuasa roh Tuhan Dalam hidupnya Sejak masa mudanya Bahkan Allah Telah memakai dia Untuk menyelamatkan Adiknya Musa Ketika Fir'aun Mengambil Sebuah Keputusan Semua Orang Ibrani Laki-laki Yang lahir Laki-laki Itu harus Dibunuh Dibuang Ke sungai Niel Nah Musa ini Diselamatkan oleh Orang tuanya Dengan dia apa? Dia dialirkan Di sungai Niel Dan Miriam Ini dipakai Tuhan Untuk menyelamatkan Akan-Ake Ketika Musa Memimpin akan Orang Israel Keluari Mesir Saudara Satu kali mereka Tiba di tepi Laut Teberol Laut Merah Di belakang itu Tentara Fir'aun Bersama dengan Fir'aun Dengan persenjataan Lengkap Sedang menuju Kepada mereka Dan bangsa Israel Berteriak-teriak Apa yang terjadi Saudara? Musa Dipakai Tuhan Kuasa Tuhan Dinyatakan Laut Merah itu Dibelah Dan mereka itu Menyeberang Di darat Tanah yang kering Nah saudara Pada saat Alkitab mencatat Pada saat Miriam Melihat Akan kekuasaan Tuhan yang Begitu besar Apa yang dia lakukan? Alkitab berkata Dia mengambil Rebana Dia mulai menari Dia menyanyi Dan dia menaikkan Suatu nyanyian Profetik Saudara Alkitab mencatat Nyanyian Itu suatu lagu Nubuatan Yang tidak akan Pernah muncul Dari dirinya sendiri Secara manusia Melainkan itu Inspirasi Daripada roh Tuhan sendiri Tapi perhatikan Orang yang pernah Dikuasai Tuhan Mendengar suara Tuhan Satu kali Dia membuat Kesalahan yang Sangat fatal Dia berontak Kepada Musa Saudara Kalau anda Baca akan Kisahnya Tuhan tidak pernah Mengutuki Akan Miriam Tetapi Satu yang Alkitab Tekankan Tuhan Meninggalkan Dia Dan ketika Awan Kemuliaan Itu terangkat Dari tengah-tengah Mereka Apa yang terjadi Alkitab berkata Musa dan Harum Melihat Seketiga Tubuh Miriam Itu menjadi putih Dan penuh Dengan Kusta Semua yang Keindahan Manusia Melainkan Keindahan Daripada Roh Tuhan Yang ada Di dalamnya Amin Yang lain Semua kita kenal Siapa Simpson Tidak Tidak ada Seorang Sehebat Orang ini Tidak ada Orang Sedasyat Daripada Simpson Penyertaan Tuhan itu Ada pada Orang ini Tapi Orang ini Tidak pernah Mengizinkan Roh Tuhan Membangun Akan Manusia Batiniahnya Orang ini Lebih Suka Dia Mengumbar Akan Hawa Nafsunya Sarak Khusus Saudara Dengan Wanita Wanita AC Yang menyembah Akan Berhala Alkitab Berkata Ketika Rambutnya Dipotong Dia Diikat Dia Pikir Seperti Biasanya Dia berkata Aku Akan Lepas Aku Akan Bebas Seperti Yang Sudah-sudah Tanpa Simpson Ketahui Roh Tuhan Itu Kemudian Undurai Dirinya Dan Yang Terjadi Simpson Dibelengkuh Matanya Dicungkel Dia Dimasukkan Penjara Dijadikan Buda Yang Dia Lakukan Setiap Hari Dia Berputar-putar Satu Tempat Dan Yang Dia Lihat Selalu Kebawa Perkara-perkara Yang Dibawa Dari Ini Kita Belajar Ketika Roh Tuhan Ketika Roh Kudus Itu Menguasai Hidup Seseorang Maka Semua Orang Akan Tahu Bahwa Tuhan Itu Mengurapi Orang Itu Semua Orang Itu Tahu Bahwa Roh Tuhan Itu Mengurapi Akan Simpson Maupun Meriah Bahkan Orang Orang Itu Sendiri Dia Sendiri Pun Tahu Bahwa Tuhan Mengurapi Dia Tapi Perhatikan Tetapi Ketika Rohnya Mulai Undur Dari Seseorang Biasanya Orang Itu Sendiri Tidak Segera Tahu Bahwa Roh Tuhan Itu Sudah Mulai Undur Dari Dirinya Yang Terjadi Kemudian Orang Berkata Loh Itu Orang Yang Dipakai Tuhan Luar Biasa Itu Orang Yang Diangkat Tuhan Luar Biasa Itu Orang Yang Melayani Luar Biasa Itu Orang Yang Diberkati Luar Biasa Kenapa Dia Tiba-tiba Mendadak Jatuh Dalam Dosa Yang Terdalam Sebenarnya Tidak Seperti Itu Yang Terjadi Adalah Karena Roh Kudus Itu Pribadi Yang Begitu Lembut Dia Itu Pribadi Dia Mengasih Kita Dia Bukan Pribadi Yang Merasuk Setan Itu Merasuk Memaksa Anda Merasuk Tapi Roh Kudus Itu Beda Dia Pribadi Yang Lembut Dia Mengasih Kita Kerinduan Keinginannya Roh Yang Dicemuri Bapak Diberikan Bagi Gereja Yang Setiap Kita Untuk Dia Tinggal Dekat Dengan Kita Tapi Sering Kali Terjadi Dia Disakiti Terus Menerus Dan Dengan Terpaksa Akhirnya Dia Undur Dari Kehidupan Kita Pelan Pelan Karena Dia Terus Menerus Diinterupsi Dia Terus Menerus Ditolak Dia Terus Menerus Diabekan Dan Dia Tahu Bahwa Hatimu Itu Sebenarnya Menolak Dia Sekalipun Itu Tidak Engkau Ucapkan Melalui Perkataan Dia Tahu Bahwa Yang Engkau Inginkan Sebenarnya Bukan Pribadinya Tetapi Berkatnya Urapannya Kuasanya Dan Dia Dengan Terpaksa Dengan Sedih Dia Harus Undur Saudara Yang Lahir Saul Saul Ini Pribadian Berulih Kasih Karunia Dia Dipilih Diurapi Menjadi Raja Yang Pertama Daripada Umat Tuhan Orang Israel Bahkan Alkitab Mencadat Ketika Roh Tuhan Itu Turun Atas Hidupnya Dia Menjadi Manusia Lain Dan Samuel Berkata Apa Yang Didapatkan Tangan Yang Ada Di Tangan Perbuatlah Karena Tuhan Menyertai Tetapi Oleh karena Pemberontakan Yang Terus Menerus Dia Lakukan Dia Tidak Pernah Mau Ditegur Dia Tidak Pernah Mau Taat Kepada Tuhan Menangkan Pimpinan Rohnya Saul Tidak Menyalah Menyadari Bahwa Roh Tuhan Itu Mulai Undur Dari Dirinya Dan Apa Yang Terjadi Ketika Roh Tuhan Itu Mulai Undur Dari Dirinya Tempat Dimana Roh Tuhan Bertata Digantikan Dengan Roh Jahat Kita Bisa Belajar Setan Itu Selalu Menunggu Kapan Roh Tuhan Itu Mulai Undur Dari 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 Karena Ketika Roh Tuhan Mulai Undur Dari Seseorang Maka Roh Jahat Itu Akan Dengan Seketika Akan Memasuki Dan Merasuk Orang Tersebut Saudara Akibatnya Yang terjadi Begitu Mengerikan Apa Yang terjadi Dalam Batin Orang Tersebut Dalam Kehidupan Seorang Yang selalu Terus Menerus Didorong Untuk Dia Beruntak Kepada Tuhan Yang Dia Lakukan Adalah Selalu Yang Melawan Akan Kehendak Tuhan Nah Daud Itu Melihat Akan Semua Peristiwa Dan Itu Terjadi Di Depan Matanya Dilihat Dengan Mata Jasmaninya Bagaimana Roh Jahat Itu Menguasai Dan Menyiksa Akan Saul Yang Mertuanya Sendiri Alkitab Mencatat Itu Semua Dia Tahu Betapa Mengerikannya Kalau Ada Pribadi Ditinggalkan Oleh Roh Tuhan Itu Sebabnya Daud Saudara Lihat Ketika Dia Jatuh Di Dalam Dosa Perjinan Dengan Bedsambah Teriakannya Jeritanya Dia Berkata Jangan Ambil Roh Yang Kudus Daripadaku Don't Take Me The Holy Spirit From Me Dia Berteriak Karena Dia Tahu Tanpa Roh Kudus Itu Habis Hidupnya Dia Tahu Bahwa Pribadi Roh Kudus Tidak Pernah Bisa Digantikan Dengan Tatanya Dia Tahu Tidak Pernah Bisa Digantikan Dengan Hartanya Dengan Gundik Gundik Yang Begitu Banyak Dan Dalam Pertobatannya Dia Mencerit Berikan Kepadaku Roh Yang Relang Basu Aku Dengan Hisop Kalau Anda Baca Itu Pertobatan Ceritan Pertobatan Daripada Daun Saudara Dia Tahu Bahwa Kalau Roh Tuhan Itu Undul Hidupnya Setan Itu Akan Poses Hidupnya Setan Akan Memiliki Hidupnya Saya Tunjukkan Satu Lagi Tadi Semua Perjanjian Lama Perjanjian Baru Saya Tunjukkan Perjanjian Baru Kita Lihat Kehidupan Dari Pribadian Pernama Judas Iskario Orang Ini Pernah Menyembuhkan Orang Sakit Dia Menerima Mandat Langsung Daripada Yesus Untuk Memberitakan Kerajaan Allah Ini Luar Biasa Dia Dipakai Dalam Pengurapan Tuhan Begitu Luar Biasa Bersama Dengan Sebelas Murid Yang Lainnya Bahkan Dia Diberi Kepercayaan Jadi Bendaranya Yesus Kurang Kepercayaan Apa Orang Ini Orang Yang Beroleh Kasih Karunia Tapi Ketika Dia Keraskan Hatinya Dia Jual Yesus Tanpa Dia Ketahui Roh Tuhan Itu Undur Dari Hidupnya Dan Alkitab Mencadang Ketika Perjamuan Makan Perjamuan Kudus Dia Makan Roti Dia Minum Anggur Perjamuan Dan Detik Dia Tinggalkan Ruang Itu Alkitab Menjelaskan Seketika Itu Juga Setan Merasuk Dia Detik Dia Tinggalkan Yesus Setan Telan Dia Dan Akhir Hidupnya Begitu Mengerikan Dia Mati Bunuh Diri Itu Kehidupan Yudas Saudara Artinya Apa Membangun Keintiman Dengan Roh Kudus Itu Merupakan Sebuah Fondasi Di Dalam Kehidupan Orang Percaya Itu Merupakan Sebuah Syarat Fondasi Kehidupan Yang Kokoh Bagi Setiap Kita Orang Percaya Kalau Anda Ingin Bertumbuh Anda Tidak Bisa Memakai Pondasi Yang Lain Pondasinya Persekutuan Hubungan Pribadi Kita Dengan Roh Kudus Memiliki Kehidupan Yang Indah Adalah Kehadiran Roh Tuhan Dalam Hidup Kita Tetapi Tidak Berhentian Sampai Disini Ada Proses Selanjutnya Yang Harus Kita Jalani Untuk Kita Ini Bertumbuh Untuk Kita Memiliki Sebuah Kehidupan Berkualitas Sama Seperti Yang Terjadi Dan Ada Di Dalam Kehidupan Yesus Coba Kita Lihat Masih Dalam Lukas Pasal Yang Kedua Kita Lihat Ayat Yang Ke 52 Dikatakan Seperti Ini Dan Yesus 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 Makin Bertambah Besar Perhatikan Dan Bertambah Hikmat Dan Besarnya Dia Bertambah Hikmat Dan Besarnya Otoritas Wibawa Ilahi Semakin Tambah Kuat Besar Dalam Kehidupannya Dan Perhatikan Saudara Dan Makin Dikasih Oleh Allah Dan Manusia Yesus Bertambah Bertumbuh Secara Jasmani Secara Fisik Secara Alami Secara Sehat Dia Bertambah Besar Dia Juga Bertambah Secara Plero Sopia Ditambahkan Terus Menerus Di dalam Kehidupannya Tanpa Diinterupsi Dan Dampaknya Dikatakan Dan Besarnya Otoritas Wibawa Ilahi Semakin Bertambah Di dalam Kehidupannya Dan Makin Dikasih Allah Dan Manusia Itu Membuat Bapak Semakin Mengasih Dia Manusia Bisa Lihat Nah Saudara Tapi Menarik Sekali Dikatakan Makin Dikasih oleh Allah Dan Manusia Bukan Hanya Dia Dikasih oleh Allah Tapi Dikatakan Oleh Manusia Nah Sekarang Kita Akan Lihat Kuncinya Untuk Yesus Meliki Sebuah Kehidupan Yang Memberkati Bukan Hanya Disukai Dikasih Allah Tapi Juga Oleh Manusia Kita Lihat Ini Juga Harus Ada Di Dalam Kehidupan Kita Perhatikan Ayat Sebelumnya Ayat Yang 51 Berarti Dikatakan Seperti Ini Lalu Yesus Bersama Sama Mereka Kenasaret Dan Ia Tetap Hidup Dalam Asuhan Mereka Dan Ibunya Menyimpan Semua Perkara Itu Di Dalam Hatinya So Dikatakan Lalu Ia Atau Yesus Pulang Bersama Sama Mereka Kenasaret Berarti Ada Satu Peristiwa Yang Sebelumnya Pernah Terjadi Dan Alkitab Ingin Untuk Kita Mengerti Kita Perhatikan Peristiwa Apa Nanti Baca Ayat Ayat Sebelumnya Itu Menjelaskan Bahwa Ketika Yesus Diajak Oleh Kedua Orang Tuanya Yusuf Dan Maria Ke Yerusalem Untuk Apa Untuk Beribadah Dibait Allah Saudara Tapi Yesus Itu Ketika Orang Tuanya Pulang Kembali Setelah Seharian Perjalanan Orang Tuanya Heran Kaget Yesus Tidak Bersama Dengan Mereka Yesus Tertinggal Dan Orang Tuanya Kembali Ke Yerusalem Mencari Yesus Dan Yesus Didapati Di Baid Allah Nah Saudara Berkata Loh Ini kok Sehari Atau Dua Hari Baru Orang Tuanya Sadar Yesus Tidak Bersama Dengan Mereka Ini Orang Tua Apa Apa Saudara Saudara Perhatikan Yesus Bersama Dengan Kedua Orang Tuanya Itu Tinggal Di Nasaret Dari Nasaret Ke Yerusalem Itu Perjalanannya Cukup Jauh Ketika Kami Di Israel Dari Yerusalem Ke Nasaret Perjalanan Bis itu Sekitar Dua Jam Dua Jam Lebih Saudara Saudara Bisa Bayangkan Kalau Jalan Kaki Itu Berapa Itu Bisa Ditempuh Berapa Lama Dan Pada Waktu Itu Saudara Ini Ini adalah Hari Pasca Hari Pasca Besar Saudara Dan Orang Tua Yesus Bersama Yesus Dan Bukan Yesus Tapi Seluruh Orang Orang Yahudi Yang Ada Di Nasaret Itu Mereka Berbondong Datang Ke Yerusalem Artinya Jalan Jumlah Yang Besar Saudara Perhatikan Kalau Yesus Bersama Dengan Kedua Orang Tuanya Yesus Tumbuh Dalam Kehidupan Kedua Orang Tuanya Dalam Kehidupan Orang Tua Seperti Ini Kita Tahu Betapa Keluarga Daripada Yesus Kedua Orang Tuanya Menyadari Ibadah Itu Sangat Penting Itu Sebabnya Anda Dan Saya Kalau Kita Ingin Bertumbuh Maksimal Kehidupan Kualitas Anda Harus Menyadari Ibadah Itu Penting Anda Tidak Perjalan Kaki Tiga Hari Dua Hari Saudara Ini Dari Nasaret Ke Yerusalem Saudara Hari Ini Kalau Anda Berkata Aduh Ibadah Omset Aduh Belum Berani Tapi Kemal Oke Makan Makan Oke Dulan Oke Sebenarnya Apa Kita Ini Butuh Personal Revival Bukan Masalah Sebenarnya Tapi Kita Ini Sudah Kehilangan Ada Sesuatu Yang Hilang Dalam Hidup Kita Mereka Itu Sadar Ibadah Itu Penting Saudara Nah Saudara Ketika Kedua Orang tua Yesus Sadar Wah Yesus Tidak bersama Dengan kita Karena mereka Berpikir Mereka Sepanjang Berjalan Mereka Ngobrol Dengan Saudara Mereka Dengan Tetangga Mereka Mereka Berpikir Yesus Juga Bersama Dengan Rombongan Anak Anak Sebayanya Dan Mereka Sepanjang Berjalan Pasti Mereka Bercak Bercak Bergurau Orang tua Yesus Berpikir Seperti Baru Mereka Sadar Yesus Tidak bersama Dengan mereka Kembali Ke Yerusalem Dan Mereka Mendapati Yesus Ada Di Lampai Allah Sedang Apa Bercakap Berbicara Dengan Para Imam Ali Tora Ini Anak Usia 12 Tahun Saudara Itu Hikmat Yang Ada Pada Dia Sopi Yang Ada Pada Dia Membuat Anak Ini Beda Nah Saudara Sekarang Coba Lihat Kalimat Berikutnya Perhatikan Dan Ia Tetap Hidup Dalam Asuhan Mereka Setelah Ibunya Menemukan Akan Yesus Yesus Dibawa Pulang Oleh Kedua Orang Tuanya Kemana Ke Rumahnya Ke Nasaret Dan Dikatakan Ia Atau Yesus Tetap Hidup Dalam Asuhan Mereka Saudara Ini Yang Penting Untuk Kita Ini Bisa Belajar Kita Ini Harus Berjalan Bersama Dengan Roh Kudus Terus Menerus Di Isi Tanpa Kita Menginterupsi Tetapi Sama Seperti Yesus Dia Tidak Menarik Diri Keluar Dari Masyarakat Tapi Dia Tinggal Di Dalamnya Ia Tetap Hidup Dalam Asuhan Mereka Siapa Mereka Ayah Dan Ibunya Yusuf Dan Maria Ia Hidup Dalam Asuhan Mereka Asuhan Atau Pengasuhan Itu Ada Unsur Mendidik Artinya Yesus Belajar Akan Segala Sesuatu Yang Perlu Dia Ketahui Dia Belajar Akan Segala Sesuatu Yang Dia Butuhkan Yang Dibutuhkan Oleh Seorang Anak Ini Tidak Boleh Kita Lupakan Saudara Kita Ini Tidak Boleh Berkata Aku Sudah Memiliki Kehidupan Rohani Yang Luar Biasa Yang Kuat Sudah Dibaptis Roh Kudus Sudah Dipenuhi Roh Kudus Bahkan Aku Sudah Melayani Lalu Kita Tidak Mengerjakan Kita Mengerjakan Proses Pertumbuhan Selanjutnya Pertumbuhan Yang lain Yang harus Ada Di Dalam Kehidupan Kita Yang Harus Kita Alami Itu Salah Anda Tidak Dan Anda Hari Ini Hidup Asal Asal Anda Tidak Perlu Belajar Yesus Tidak Pernah Menarik Diri Dari Kehidupan Masyarakat Dia Belajar Dari Orang Tua Yang Akan Apa Sopan Santo Apa Etika Dia Belajar Sebagaimana Hari Ini Anak Kita Belajar Buat Anda Yang Hari Masih Di Bangku Sekolah Hari Ini Anda Tidak Cukup Hanya Anda Berkata Aku Ini Cinta Tuhan Aku Melayani Tapi Di Sekolah Setiap Pulang Sekolah Tanya Mama Papa Gimana Nilainya Selalu Tidak Pernah Berubah Tiga Empat Lima Kobongan Merah Tidak Seperti Itu Karena Anda Punya Kehidupan Rohan Yang Kuat Maka Selanjutnya Dimanapun Anda Ditempatkan Di Studi Pekerjaan Maupun Di Keluarga Dimanapun Anda Ditempatkan Ini bukan Berbicara Tentang Profesi Tapi Ini Berbicara Tentang Panggilan Tuhan Perkenanan Tuhan Anda Harus Terus Belajar Jadi Semakin Alih Ditambahkan Terus Dalam Kehidupan Itu sebabnya Kita berkata Yesus itu Dikasih Allah Dan Manusia Hari ini Anda Ditempatkan Dimanapun Juga Anda Harus Terus Berkembang Anda Terus Belajar Isi Akan Hidup Maka Ini Yang Terjadi Tapi Kalau Tidak Yang Terjadi Gereja Itu Akan Dipenuhi Dengan Orang-orang Yang Tahu Akan Firman Tuhan Bisa Bernubuah Tahu Bernubuah Tahu Janji Tuhan Tetapi Tidak Dapat Mengaplikasikan Dalam Hidupnya Dan Orang Ngomong Ini Raiso Mendarat Raiso Lending Kita Tidak Seperti Itu Kalau Seperti Itu Maka Alkitab Berkata Yesus Dan Dikasihi Allah Berhenti Tapi Dikatakan Dan Dikasihi Allah Dan Manusia Anda Dan Saya Hari ini Dipanggil Jelas Sophia Itu Diberikan Kepada Kita Untuk Kita Ini Menjadi Anak Tuhan Yang Berbeda Orang Lihat Ada Sebuah Pertumbuhan Dari Dalam Ini Ilah Orang Tahu Latar Belakang Kita Orang Tahu Siapa Kita Tapi Orang Heran Ini Kok Beda Karena Kita Tidak Pernah Menginterupsi Tetapi Orang Juga Tahu Dimana Kita Ditempatkan Hari Ini Kita Bertumbuh Kita Berkembang Kita Menjadi Kesaksian Orang Lihat Orang Ini Kok Beda Kerohanianya Luar Biasa Hidupnya Diubah Dulu Hidupnya Amburadul Maut Mautan Luarganya Tapi Hari Ini Beda Orang Ini Sukanya Beribadah Orang Ini Melayan Beritakan Ngomong Tentang Yesus Tentang Kasih Tuhan Orang Ini Luar Biasa Orang Orang Sobat Orang Ini Bisa Mengasih Menghargai Orang Tuhan Menghormati Orang Lain Menghargai Orang Lain Secara Khusus Yang Lebih Tua Dan Orang Ini Juga Sekarang Berprestasi Sekarang Orang Ini Dulu Menganggur Orang Dulu Males Kerja Sekarang Rajin Pekerjaannya Lihat Diberkati Dia Mulai Dari Bawah Loh Harusnya Seperti Itu Maka Alkitab Berkata Dan Dikasih Allah Dan Manusia Tapi Hal Yang Luar Biasa Saudara Alkitab Kita Ini Berkata Seperti Ini Ia Tetap Hidup Dalam Asuhan Mereka Yesus Ini Diajar Oleh Orang Tuanya Seperti Yang Dia Seperti Yang Kita Terima Diajar Sopan Santun Dan Yang Lainnya Itu Yang Diajarkan Orang Tua Yusuf Oleh Orang Tua Yesus Yusuf Dan Maria Kenapa Karena Alkitab Menjelaskan Ini Orang Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Takut Akan Tuhan Itu Suam Ya Saudara Penting Sekali Hari Ini Anda Dan Saya Bertumbuh Kalau Hari Ini Anda Adalah Orang Tua Bertumbuh Jadi Orang Tua Yang Takut Akan Tuhan Hari Ini Saudara Kalau Anda In Melihat Anak Di diri Kita Orang Tua Yang Takut Akan Tuhan Orang Tua Yang Mengasihi Tuhan Orang Tua Yang Bisa Membawa Orang Anak Anaknya Dekat Dengan Tuhan Datang Beribadah Karena Kita Beribadah Orang Tua Yang Bisa Mengasihi Anak Kita Bukan Dengan Kasih Manusia Kalau Kita Mengasihi Anak Kita Dengan Kasih Manusia Semua Orang Berkata Karena Ini Anak Tapi Kasih Manusia Itu Kasih Yang Mengenggam Tapi Kalau Anda Mengasihi Dan Kasih Tuhan Berkata Ini Milik Tuhan Dia Harus Besar Bertumbuh Di rumah Tuhan Dia Harus Mengalami Prerosofia Dalam Hidupnya Dia Harus Kenal Roh Kudus Dan Sekecil Anda Akan Kasih Dia Akan Kasih Tuhan Dia Akan Besar Di rumah Tuhan Dan Anda Sebagai Orang Tua Yang Takut Tuhan Mengasihi Tuhan Anda Kan Didik Anak Ini Dia Akan Besar Dalam Asuhan Orang Tua Yang Takut Akan Tuhan Mungkin Kita Berkata Tapi Aku Tidak Punya Keluarga Yang Ideal Saudara Kita Bersyukur Di gereja Tuhan Tempat Ini Kita Menyadari Ini Merupakan Sebuah Kebutuhan Yang Tidak Akan Pernah Bisa Dilepaskan Dari Kehidupan Setiap Manusia Tapi Kita Menyadari Dunia Ini Tidak Semua Keluarga Itu Ideal Tetapi Hari Ini Kita Mau Berketetapan Kita Mau Bangun Keluarga Ideal Itu Keluarga Ya Hidup Di Dalam Kasih Tuhan Tidak Ada Yang Sempurna Ideal Saya Berkata Itu Kenapa Kita Dorong Jemaat Tuhan Tempat Ini Untuk Mereka Masuk Di Seki Seki Supaya Mereka Menemukan Mendapatkan Keluarga Kedua Dan Ini Yang kita Kerjakan Kita Lakukan Kita Bukan hanya Mendorong Tapi Kita Berkomitmen Ayo Kita Bersama Sama Belajar Kita Yang ada Di dalam Kita Bangun Seki Ini Menjadi Sebuah Kehidupan Keluarga Yang dimana Di dalamnya Ada kasih Kristus Maka Kita Akan Temukan Setiap Kita Diubahkan Dan Gereja Ini Menjadi Tempat Lahirnya Orang Orang Yang Luar Biasa Beri Tepuk tangan Yang Luar Biasa Bapak Saudara Kita Harus Mengalami Akan Hal Yang Sama Yang Yesus Alami Anda Dan Saya Harus Hidup Dalam Asuhan Dari Semua Orang Di Sekitar Kita Orang Tua Kita Dari Guru Kita Dari Pemimpin Kita Saya Percaya Setiap Kita Kita Akan Bertumbuh Menjadi Anak Tuhan Seperti Tuhan Ingin Terus Miliki Sebagai Induan Tempatkan Roh Kudus Menjadi Pribadi Yang Utama Dalam Hidup Kita Kita Kasih Jangan Interlusi Dia Tapi Izinkan Dia Terus Bekerja Hidup Memenuhi Hidup Dengan Hikmat Saya Undang Setiap Kita Bisa Panggil Pedir Halel Ria Yesus Minus 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 Tuhan Minus Terim Minus Minus Terima kasih.